Muhammadiyah membedul uangnya untuk dipindahkan ke bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Melansir dari bisnis.com, Muhammadiyah ini memutuskan untuk mengalihkan dana simpanannya yang berada di PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI. Sebelumnya, pada awal merger tiga bank syariah nak usaha BUMN menjadi BSI pada akhir 2020 kemarin, Muhammadiyah ini emang telah mengkaji penarikan dana organisasinya. Kemarin beredar surat pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah atau AUB. Surat tertanggal 30 Mei 2024 tersebut meminta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI ke bank syariah lain seperti bank syariah Bukopin, bank mega syariah, bank muamalat, dan lainnya. Sebenarnya, rencana pemindahan uang Muhammadiyah ini dari BSI ini sudah direncanakan sejak tahun 2020 silam. Namun akhirnya baru terrealisasikan saat ini. Waduh, kok bisa baru terrealisasikan saat ini? Kenapa nih? Melansir dari Tempo, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan alasan penarikan dana tersebut disebabkan penempatan dana Muhammadiyah selama ini terlalu banyak berada di BSI. Anwar menjelaskan kondisi ini secara bisnis dapat menimbulkan resiko konsentrasi atau concentration risk. Sementara penyimpanan Muhammadiyah di bank-bank syariah lainnya masih sangat sedikit. Bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan ujar Anwar Abbas melalui keterangan tertulis pada Rabu 5 Juni 2024. Anwar khawatir bila kondisi tersebut terus berlangsung akan terjadi persaingan di antara perbankan syariah. Dia menyebut situasi itu tidak akan sehat dan tidak mereka inginkan. Meski begitu Anwar mengatakan Muhammadiyah ini memiliki komitmen tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Namun melansir dari sumber kontan ada kemungkinan lainnya penarikan dana Muhammadiyah ini lantaran nama direksi yang diusulkan Muhammadiyah tidak diangkat oleh BSI. BSI malah menunjuk nama lain yang disinyalir merupakan kader dari Partai Gerindra. Padahal seharusnya di perusahaan manapun tiga besar pemegang saham bisa menaruh nama untuk jajaran direksi. Jadi ini aturan yang berlaku tidak cuma di Muhammadiyah tapi semua umumnya lah di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan. Nah ini memang masih perlu dikonfirmasi lagi ya pastinya ke Muhammadiyah maupun ke BSI seperti apa. Nah bank syariah Indonesia agak melansir jumlah penarikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kabarnya Muhammadiyah ini bakal menarik sekitar 13-15 triliun rupiah. Melansir dari cnnindonesia.com pengamat perbankan Arianto Mudi Utomo mengatakan penarikan uang besar-besaran dapat melumpuhkan operasional bank dan berujung pada kebangkrutan. Menurutnya dampak ekonomi atas hal ini pun tak kalah berbahaya. Inflasi dan meningkatnya biaya produksi dan distribusi uang tunai menjadi momok yang mengintai. Tapi kan itu tadi Muhammadiyah kan dana BS ini kalau gue baca udah sekitar 200 triliun. Kalau diambil 13 triliun atau 15 triliun ya gak begitu berpengaruh kaya ya. Perlu diketahui jika aset keseluruhan Muhammadiyah saat ini berkisar 400 triliun. Baik berupa simpanan, tanah, bangunan sekolah, rumah sakit hingga kampus. Nah kita tidak tahu apakah penarikan sebesar 13-15 triliun itu bakal berpengaruh besar terhadap BSI. Namun dengan penarikan itu dikhawatirkan ini bisa mengurangi pastinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia. Karena Bank Pelat Merah milik BUMN ini karena Muhammadiyah aja sampai menarik dananya sebesar itu. Tapi terlepas dari apapun itu isu dan lain-lain yang berkembang di belakang-belakangnya gitu. Di tengah-tengah masyarakat spekulasi-spekulasi yang beredar. Tapi Muhammadiyah sebagai pemilik uang ya terserah dia lah dia mau menaruh uangnya. Di mana itu terserah dia mau menarik, mau masukin uang itu ya terserah yang punya uang lah gitu ya. Jadi yaudah biarin aja Muhammadiyah mau menaruh uangnya di mana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.